Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 melonjak tajam per kemarin siang. Angka kumulatif positif COVID-19 bahkan menyuntuh rekor baru mencapai 2.657 kasus dalam 24 jam terakhir. Menanggapi adanya lonjakan kasus ini, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo menyampaikan, pengentatan aktivitas pun akan kembali dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Dodo yang meminta agar dilakukan pengetatan aktivitas masyarakat jika kasus COVID-19 kembali melonjak saat pelonggaran aktivitas diterapkan. Terima kasih telah menonton!